Halo Pilot, ketemu Manining channel PilotNakal FPV Selamat datang di channel PilotNakal FPV Dan di video ini PilotNakal mau buat konten untuk update firmware RX-FRSKY yaitu XM Plus Jadi kalau ke angka RSSI nggak jalan di RX-FRSKY XM Plus ini berarti firmware-nya belum diupdate Tapi PilotNakal sempat dapat XM Plus yang produksi paling baru, dia sudah diupdate firmware-nya dari pabrian sana Dan kalau XM Plus yang lama belum diupdate firmware-nya, jadi harus diupdate dulu firmware-nya Ini PilotNakal sudah lepas RX-XM Plus dan sudah disolder dengan soketnya ini ya, soket hitam 3 pin seperti ini Ini soket servo kayaknya Jadi kalau belum update firmware-nya harus dengan cara seperti ini Dan firmware-nya itu download dulu di OpenTX Setelah saya download, di-save masukin microSD MicroSD-nya di sini ya, di bawah remote Jadi kalau ini si Taranis mau ada suaranya harus ada microSD yang sudah diisi dengan file sound Dan kalau mau update firmware XM Plus ini juga harus diisi dengan firmware untuk ini, update RSSI ya Update firmware tujuannya supaya angka RSSI itu muncul di XM Plus Oke, jadi yang harus disiapin seperti ini Nah ini PilotNakal sudah siapin, jadi biar videonya tidak terlalu lama Dan ini nanti dicolokin di remote Di remote bagian mana Om PilotNakal? Nah, di sini Oke, di tengah ini microSD, yang ini soket mini USB Nanti coloknya di sini Oke, ini PilotNakal colok dulu dan posisi kabelnya diperhatikan Paling kanan dia signal, tengah power, kiri ground Oke, ini PilotNakal colokin di sini Coloknya harus benar-benar masuk ke dalam ya Oke, terus dimasukin Nah, didorong sampai maksimal mentok Oke, ini PilotNakal nyalakan remote Welcome to OpenTX Ini masih soldering, jadi sebisa mungkin jangan sampai ke sambung ya Antara power dengan ground Ini PilotNakal buat konten juga jangan sampai ke sambung Oke, ini sebentar Ini kameranya kurang dekat sepertinya Kurang ke bawah Oke, PilotNakal turunin Oke, mantap Nah Kurang dekat juga Oke, PilotNakal cuma takut ini aja loh Kesambung aja nih kabel power sama groundnya Nanti PilotNakal fokusin di screen Nah, di sini pencet tahan Yang bagian sini kita masuk ke 9 halaman ya Yang pertama adalah radio setup Semoga cukup jelas Terus kemudian pindah ke page kedua Nah, di sini untuk file SD cardnya Ada crossfire, e-prom, firmware, locks, model, screenshot Dan sampai ke bawah adalah sound Nah, di sini pilihnya firmware Kemudian yang tadi kita download di OpenTX itu pasti muncul ya Exemplus 170313 Kita pilih Nah, di sini ada pilihan Exemplus FCC Yang paling atas 16frk, .frk Yang bawa RSSI.8frk Terus yang bawa lagi sini Exemplus LBT Dan seterusnya Yang kita pakai untuk update firmware adalah Exemplus FCC Yang belakangnya adalah RSSI16.frk Karena ini Exemplus, dia 16 channel Oke, coba diulang lagi Dan sudah seperti ini Siap-siap untuk update firmware Pencet tahan Dan kita pilih yang paling atas Flash S.port Oke, sudah aman Dan mulai flash Ayo Nah, itu lihat LED Ini berkedip Dan proses writing Ditunggu cuma sebentar saja Nanti kalau setelah saya update firmware Dilihat Nanti seperti monitor Paranis pilot nakal Seperti apa tampilannya Sabar dulu Ya, jadi Diusakan jangan sampai nempel nih Ini bahaya nih Karena ini sementara Temporary ya Jadi pilot nakal memang solder Untuk update firmware ini Buat konten ini demi Oke, proses writing Nggak lama sekali Nggak sampai berjam-jam Cuma memakan berapa Puluh detik saja Kalau selesai Tampilan di layarnya Bakalan seperti Oh, sudah Artinya sudah selesai Dan LED Juga sudah Nggak berkedip Tandanya Proses Update firmware Sudah berhasil Dipastikan lagi Dimasukkan ke FC Dikonekin ke remote Dan dilihat di monitor FBV atau Google Aktifin angka AUX 12 Supaya angka RSSI Tampil di OSD Dan angka RSSI itu Jalan ya Jadi Naik turun Oke, cukup jelas Konten dari pilot nakal Untuk update firmware Di XM Plus Jadi kalau XM Plus Yang kalian beli Belum Muncul Angka RSSI nya Mungkin 19 Atau 20 Nggak jalan Mungkin bisa jadi AUX 12 nya Belum diaktifin Di bagian receiver Betaflight ya Kalau sudah diaktifin Tapi belum jalan juga Berarti Vimware nya Masih Vimware lama Mau nggak mau Harus di update Vimware Supaya Angka RSSI itu Bisa Berjalan Terus Terus Kalau nggak punya Soket seperti ini Ya Pinjem teman ya Kalau Sampai beli ya Jangan lah Ini soket biasa kok Soket 3 pin Biasanya buat servo sih ini Oke Cukup jelas Konten dari pilot nakal Semoga Berguna Bermanfaat Buat para pilot drone Di seluruh Indonesia Yang menggunakan Receiver FR Sky XM Plus Jadi FR Sky Dengan Fly Sky Itu berbeda Ini dua antena Jadi Judulnya adalah Full Range Range nya paling kuat Dan Paling jauh XM Plus Oke Terima kasih buat yang nonton videonya Pilot Nakal Jangan lupa kasih Like Dan jangan lupa Klik Subscribe Ding ding Sampai ketemu di video berikutnya Yang pasti di channel Pilot Nakal Pilot Nakal pamit Thank you Saya Fly And Ciao Terima kasih